Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini luar biasa, jadi Kicau Mania ini mendapat salah satu tokoh lagi Dan ini bukan tokoh kaleng-kaleng bro Dan di sebelah kita ada Ibu Dina Yunanda Dan beliau adalah Direktur PT Sinergi Banjaratma Ini tokoh UUMN ya ibu ya Terus mungkin dalam video ini kita sematkan saja Bahwa beliau ini menjadi tokoh Kicau Mania mewakili kaum wanita bro Karena tadi ada yang menarik banget Ketika beliau memberikan kata sabusan sebelum acara PMM-PKM ini digelar Bahwa beliau ini gak ngerti apa itu gantangan, apa itu lobak burung Kokohnya mungkin dari awal kita sudah berkomunikasi Sebagai panitia ini memperkenalkan bahwa lobak burung ini bisa bersinergi dengan banyak pihak Nah setelah ibu melihat ini teman-teman, ini belum seberapa nih bu? Belum mulai kita, apa yang ibu rasakan itu Tadi ya saya sampaikan bahwa memang saya sebenarnya gak tahu nih Turung gantangan itu seperti apa Pokoknya sebenarnya saya ingin meramekan aja Tadi kan udah disampaikan juga sama panitia bahwa nanti ibu akan ada 500 orang yang bawa burung picauan Itu baru dari pesertanya, belum nanti yang ngajak ke kawan-kawannya Harapan kami, kami sangat senang bahwa di res area KM-260B ini dijadikan tempat untuk acara seperti ini Kami berharap bahwa dengan banyaknya acara yang diadakan di res area ini Bermanfaat ke para UMKM Minimal dengan 500 orang ini yang minimal yang hadir Itu kan ya minimal beli teh, kopi Untung-untung nanti pulangnya tadi disampaikan mau borong oleh-oleh kawan-kawan UMKM Nah seperti itu yang kami harapkan Karena memang di tempat kami ini res area KM-260 Ini kebanyakan satu gedung isinya UMKM Ada sekitar 600 orang kerja disini Sehingga kami membuka kepada semua pihak yang ada di Kabupaten Brebes Maupun pengusaha semuanya untuk monggo welcome Ngadakan acara apapun disini Gitu aja Mudah-mudahan ini pertama dan nanti akan ada kelanjutannya Setelah lomba kik caumannya ini Nanti ada lomba apa lagi yang saya sebenarnya nggak paham Tapi saya berusaha paham Saya membantu share kemarin informasi yang dari Pak Refi itu Ke kawan-kawan Jawa Timur Sekarang saya nggak usah kamu Suka hobi laki-laki nih Kicauan burung Pokoknya saya itu meramaikan Saya gini Lomba burung itu acaranya udah internasional Ibu aslinya Bahkan kalau untuk di Indonesia sendiri Di kita ini Ada Piala Bupati Wali Kota Kapolda Bahkan saya yang mengadakan Piala Parlima Saya pernah mengadakan Piala Presiden bahkan Ya jadi sebetulnya bisa melibatkan berbagai pihak untuk memperkenalkan Karena ini dunia hobi Bagaimana dunia hobi ini kita lebih positif lagi Kita buang uangnya ini lebih terarah Hobi kan macem-macem Dan hobi burung ini harapannya bisa menjadi lebih positif lagi Dan tadi disampaikan oleh Ibu Dina bahwa tempat ini terbuka Ini satu-satunya di Indonesia Rest area Satu-satunya yang mungkin paling luas Pertama Yang kedua Paling banyak UMKM terlibat Dan untuk teman-teman EO Event organizer Di sini tempatnya cocok banget Untuk kegiatan-kegiatan Kompetisi-kompetisi sifatnya yang berkaitan dengan hobi Khususnya yang main otomotif mungkin bisa Kumpul Jualan mobil Bikin bursa mobil Cocok ini kan luas Cocok nih Cocok Ibu jangan lupa nanti komisinya Saya boleh ya kalau depanin dia ya Jadi tempat ini oke luas banget Akan kita bantu lewat teman-teman media Nantinya Ibu untuk kita promosikan Bagaimana tempat ini lebih bermanfaat Untuk kayak umum Dan Ibu Dina terima kasih banyak atas waktunya Dan kalau ketemu Ibu Dina dimanapun Nanti weh itu tuh kecomannya Kita tuh kecomannya senior Terima kasih banyak atas waktunya Ibu sehat sukses selalu Luar biasa sekali PMM kali ini Ibu sehat sukses selalu